Intro Kalau saya baca alasan pemerintah menghentikan kegiatan FPI Karena masalah legal spending Jika masalahnya adalah legal spending Berarti FPI secara hukum perundang-undangan di Indonesia Dianggap belum memenuhi Pesoalan yang semacam ini sebetulnya mudah Tinggal dipenuhi saja Jika masih ingin bergerak dan beraktifitas di negara hukum Indonesia Seperti organisasi-organisasi sosial keagamaan lainnya Kan mereka seperti NU, Muhammadiyah, Matlawul Anwar, PUI, Al-Irsad, Persis Atau lainnya bahkan yang berdiri dari sebelum Republik Indonesia ini ada Dan bahkan mereka turut mendirikan Republik Indonesia ini Mereka semua mengikuti seluruh aturannya Dan eksis tidak ada masalah Tidak ada yang terlalu berarti dan bergerak sesuai aturan dan hukum yang ada di Indonesia Itu jika persoalannya legal standing Kenapa demikian? Ya karena kita hidup di negara hukum Negara yang ada aturan Karena pada dasarnya Bahwa ad-daulah takni an-ni-dom Wala an-ni-dom yakni al-faudho Bahwa negara itu adalah aturan atau hukum Tidak ada aturan atau hukum Pasti adanya kekacauan Kalau kita mau mertamu saja Di tempat orang lain Itu kita harus menyesuaikan unggah-unggahnya Ada aturannya Apalagi ketika kita hidup dalam sebuah negara Maka kita harus ikut aturannya Maka tidak terlalu berat juga Jika FPI masih tetap ingin berkhidmat di negara hukum ini Ya tinggal penuhi seluruh syarat hukumnya Dan ikuti serta taati seluruh aturan-aturan hukum yang berlaku Menurut saya dalam hal ini Tidak ada yang susah dan berat Persoalannya tinggal kemauannya saja